Jajaran Polsai Kulomerat dalam rangka menindak lunjutin instruksi Kapolda Banten dan Kapolres Celegon serta instruksi dari Wali Kota Celegon untuk melakukan himbawan kepada masyarakat Sebab itu pada hari Senin 23 Maret 2020 Jajaran Polsek serta Muspika Pulomrak dan Sapol PP dan Kuramil Pulomrak melalui pengeras suara menelusuri jalan utama wilayah Pulomrak Pantauan Lugasnet kegiatan diawali dengan apel di halaman Polsek Pulomrak Tampak terlihat para jajaran Muspika kecamatan seperti Sekmat Pulomrak Waturahman Ada pun jumlah personil yang melakukan operasi ini sekitar 20 orang Ada 5 titik lokasi yang dilakukan sosialisasi 3 titik berada di Kelorahan Mekat Sari dan 2 titik ada di Kelorahan Taman Sari Ada pun bentuk himbawan meminta kepada masyarakat agar mengikuti informasi dan himbawan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menghindari untuk berkumpul dan menjaga jarak agar tidak membeli banyak barang atau menimbun barang yang sedang diperlukan Kegiatan malam hari ini dalam rangka apa Pak? Kegiatan malam hari ini kita sindang kita Pemerintah kecamatan dan Koramil Merah Dalam rangka menindaklanjuti Surat Redaran Wali Kota Presiden dan Ngapuri Dan juga terkait masalah pencegahan Virus Corona COVID-19 yang Akhir-akhir ini menjadi bahan Hal yang menjadi Bahan perhatian pemerintah Sasarannya apa? Sasarannya kami membubarkan Karena dalam Surat Redaran Kapolri dan Wali Kota juga disebutkan tidak ada perkumpulan massa dalam jumlah banyak Kami upayakan malam ini dengan Pak Sekmat dan dari Koramil Untuk masyarakat agar tidak ada yang berkumpul Di tempat-tempat nongkrong Tempat-tempat yang biasanya mereka berkumpul Untuk sekedar ngopi Kita arahkan untuk balikanan istirahat di rumah saja Karena situasinya kita tidak tahu apakah sudah sampai ke sini perkembangan virusnya atau belum Kita antisipasi sedemikian rupanya Apa pesan buat masyarakat ini Pak? Buat warga sekitar Masyarakat silahkan baca berita yang banyak Kantisipasi keluarga dan orang-orang terdekat Jangan sampai karena ketidaktahuan kita perkembangan situasi di luar Malah kita yang menjadi korban Oleh karena itu kami di sini perangkat kecamatan menghimbau Mudah-mudahan silahkan keluarga yang ada di wilayah Pulau Merah ini Bisa lebih dijaga kesehatannya dan antisipasi yang lebih maksimal Ya, mewakili musbika Pak ada dari kecamatan Harapan kami masyarakat selalu tentu terus melakukan pola hidup bersih dan sehat Oke, insya Allah dengan itu Segala sesuatu yang akan kita atas Dan terdekat tawakannya Hai berhaya tawakal Sampai berdoa Pada Allah mudah-mudahan kita dihindari dari marah bahaya Bapak penyakit ini Oke, dari Kuramil gimana Pak? Harapan kami selaku aparatur kewilayahan Apa yang disampaikan dari Polsek Pulau Merah Untuk masyarakat agar menindaklanjuti apa yang ada Atau mencegah rantainya penyebaran virus corona Sehingga masyarakat tidak berdampak keleluasan terkait adanya virus corona ini Demikian laporan Lugasnet Langsung dari Polsek Pulau Merah Badia Sinaga Terima kasih telah menonton!